makanya kaya itu perlu kaya itu bagus makanya kata Saitina Luqman Al-Hakim kamu harus kaya anakku karena aku melihat kemiskinan itu memiliki tiga kejelekan kejelekannya orang miskin itu tiga satu agamanya ringan orang kalau miskin gak punya uang agamanya ringan ketika dia itu punya masalah dia bisa gadaikan uangnya apa dia bisa gadaikan agamanya demi uang kenapa? ringan agamanya gampang terbang itu yang pertama kata Luqman Al-Hakim yang kedua dan pemikirannya itu pendek akalnya pendek gak mikir panjang kalau gak punya uang orang itu akalnya pendek dan yang ketiga kehormatannya diinjak-injak orang kalau sudah miskin gak punya kehormatan ini secara manusiawi kalau secara maknawi atau dihinakan manusia kemin kemin rofi' wawasyani berapa banyak orang yang diangkat sama manusia tinggi tapi ya dia dihina di sisi Allah dan berapa banyak orang yang biasa di sisi manusia tapi ya dia tinggi di sisi Allah kata Luqman Al-Hakim tiga agamanya ringan akalnya pendek dan yang ketiga adalah dihin apa namanya kehormatannya diinjak-injak kata Luqman Al-Hakim dan yang lebih parah dari tiga ini yang lebih parah dari tiga ini adalah diremehkan manusia gak ada harganya di depan manusia remeh orang kalau gak punya uang usulnya puanjang gak ada yang diterima tapi kalau ada orang kaya duduk ada rapat gak ngomong yang kaya ini disuruh ngomong silahkan Pak Haji mungkin mau ngomong usul enggak usul enggak apa-apa kita terima usulnya Pak Haji yang ini yang alim yang pintar usulnya puanjang tapi lu gak punya uang diremehkan manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati